Bikin explosion box untuk kado Ulta yuk Untuk alasnya aku siapkan kardus seukuran ini Semuanya 5 lembar Untuk tutupnya masing-masing dilebihi 1 cm Kemudian ada pinggir-pinggirannya Ukurannya juga ada di video semua ya Kemudian kertas kado-nya butuh 8 lembar Kemudian aku gunakan lem kayu putih Next ini ada tempat untuk nanti menaruh uangnya Kemudian butuh gunting dan cutter Tahap pertama kita akan buat boxnya ya Kita buat boxnya sesuai ukuran seperti ini Ini aku contohkan ukuran yang paling besar Tadi ukuran 22 cm Pertama kita ukur dulu Kertas kado-nya kita bagi jadi 2 Lalu kita lipat dan kita potong seperti ini Kemudian kita tempelkan lemnya Lalu kita lapisi dengan kertas kado Untuk ujung-ujungnya aku potong Menyerang seperti ini Supaya nanti mudah direkatkan di kardusnya Lalu kita rekatkan dengan menggunakan lem lagi Jika kalian tidak punya lem kayu Kalian bisa gunakan lem kertas atau lem tembak Cuma kemarin pas buat ini Ada mati lampu Jadinya aku pakai lem yang ada Kita buat seperti ini sebanyak 4 lembar ya Kertas kado yang bagian bawah itu Kita sisakan untuk menempelkan di bagian alasnya Tadi kardusnya masih satu ya Kita gunakan untuk alas Nah kita tempelkan dengan cara seperti ini Oh iya supaya tidak mengkerut Kalian bisa menempelkan lemnya secukupnya Jangan kebanyakan ya Nah jadinya seperti ini Kita coba dulu Untuk bagian bawahnya ini Aku tempelkan lagi dengan kertas kado Kalian juga bisa menempelkan di bagian tengah Dengan menggunakan kertas kado yang polos Tapi karena di rumah aku adanya kertas kado yang ini Jadi aku pakai bahan yang ada Kita coba tegakkan dulu Lalu diberikan dulu Bagian dalam kita lapisi dengan kertas kado semuanya ya Nah setelah kita lapisi semuanya Sekarang kita akan tempelkan box yang sudah kita buat tadi Dengan menggunakan double tip Tempelkan yang ukuran 18 Kemudian yang ukuran 14 Aku gunakan double tip Karena dirasa lebih kuat ya Daripada menggunakan lem Atau kalau kalian ingin lebih kuat lagi Bisa pakai lem tembak Nah untuk tutupnya Ini yang kecil sama yang sedang sudah aku buat Sekarang akan aku buat yang tutup besar Sama seperti tadi Kita lapisi dengan menggunakan kertas kado Untuk pinggir-pinggirnya juga aku tempelkan dengan cara seperti ini Kertas kado ini butuh satu lembar ya Sekarang kita potong dan dipaskan dengan ukurannya Setelah itu kita satukan sudut-sudutnya seperti ini dengan menggunakan double tip Bagian dalamnya jangan lupa diberikan pelapis kertas kado juga ya Supaya lebih rapi Sekarang kita akan coba dulu tutupnya Setelah boxnya jadi Sekarang kita siapkan snacknya Ini aku pakai snack yang 500an ada yang 2000 Kesukaan dari yang ulang tahun Lalu aku siapkan juga uang 5000an sebanyak 20 lembar Yang sudah dimasukkan ke dalam plastik OPP sepanjang 7 x 16 cm Lalu uangnya kita satukan dengan menggunakan selotip seperti ini Setelah semuanya tersambung Kita gulung dengan menggunakan roll Jika kalian tidak punya rollnya bisa langsung digulung dengan tangan ya Sekarang kita buat tempat uangnya Aku satukan kardus-kardusnya dengan menggunakan selotip atau isolasi Tapi menurut aku pakai lem tembak lebih mudah ya Karena ini darurat lagi mati lampu Jadinya langsung cuci saja aku pakai isolasi Setelah boxnya jadi Langsung saja aku lapisi dengan menggunakan kertas kado Untuk bagian bawah itu sengaja boleng ya Karena nanti mau diletakkan di tengah-tengah Untuk kartu ucapannya Aku pakai kertas Asturo Dan kertas yang aku print dari internet Kemudian aku tempelkan dengan tusuk sate Dengan menggunakan selasi Kemudian masukkan uangnya ke dalam box Dan jangan lupa tempelkan juga kartu ucapannya Melekat dengan uang Kita gulung seperti ini Kita rapikan uangnya ya Lalu kita taruh di tengah-tengah boxnya Tempelkan juga dengan menggunakan isolasi Nah sekarang waktu yang ditunggu nih Kita akan menempelkan snacknya satu persatu Aku gunakan double tip ya Satu sisi bagian dalam Aku pakai permen Kemudian kita tutup dan lanjut ke layar kedua Layar kedua aku pakai wafer Butuh 8 buah wafer Butuh 8 buah wafer yang seperti ini Tapi ini bisa kalian ganti sesuai dengan kesukaan si kecil ya Setelah itu kita tutup lagi dan lanjut ke layar yang paling besar Nah untuk yang paling besar ini aku isi lebih banyak Isinya seperti ini ada permen ada wafer Ada ekrol juga Setelah semuanya terisi Sekarang kita tutup Next aku ambil pita sepanjang 2 meter Kemudian aku talikan Di bagian paling atasnya Setelah ditali seperti ini Aku ambil juga pita tarik Untuk hiasan di bagian atas Tinggal kita tarik Lalu kita tempelkan di atas Pita yang sudah kita ikat tadi Nah selesai Ini dia hasilnya Selamat mencoba ya teman-teman Semoga menginspirasi kalian semua Sampai jumpa ya teman-teman